Di Kediaman Yun Perjamuan ulang tahun Patriark Yun telah mengundang semua tokoh besar di Provinsi Ki, termasuk mereka yang berasal dari Istana Bayangan Gelap. Istana Bayangan Gelap adalah kekuatan paling kuat di Provinsi Ki. Status keluarga Yun di Provinsi Ki harus tinggi untuk bisa diundang. Siapa yang berani tidak menghadiri pesta ulang tahun Patriark Yun? Jiner, apakah kamu yakin Tuan Feng akan datang? Seorang pria parubaya bertanya dengan cemas. Di saat yang sama, dia sangat gugup dan penuh harap. Janda Yun menganggup dengan pasti dan tersenyum. Ayah, jangan khawatir. Aku baru saja bertemu dengan kepala sekolah, tapi ini masih terlalu dini. Ini belum waktunya untuk pesta ulang tahun kakek, jadi dia pergi melakukan sesuatu terlebih dahulu. Karena kepala sekolah sudah setuju, dia pasti akan datang. Itu hebat. Pria parubaya itu adalah ayah Janda Yun, Yun Wan Lou. Mampu memanjat pohon Feng Wuchen pasti akan meningkatkan status keluarga Yun beberapa tingkat. Orang lain mungkin tidak tahu siapa guru Janda Yun, tapi keluarga Yun tahu betul. Jiner, ingatlah untuk menghormati kepala gurumu. Merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi murid Tuan Feng. Ini juga merupakan kehormatan keluarga Yun. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut tersenyum tipis. Orang tua itu adalah Patriar keluarga Yun saat ini, Yun Tianfu, seorang ahli dewa tertinggi. Jangan khawatir, kakek. Jiner tidak akan mengabaikan kepala guru. Yun Jin mengangguk. Yun Tianfu mengangguk puas. Dia cukup yakin akan cucu kesayangannya. Saat itu, kediaman Yun tiba-tiba menjadi ramai. Patriar Kie ada di sini. Seseorang berteriak dengan penuh semangat. Patriar Kie Jun membawa tetua keluarga Ye dan Ye Tianfan ke kediaman Yun. Patriar Kie, para pemimpin kekuatan utama di Provinsi Ki membungku hormat. Kekuatan keluarga Ye berada di urutan kedua setelah Istana Bayangan Gelap. Jika mereka bergabung dengan enam keluarga besar lainnya, mereka akan mampu bersaing dengan Istana Bayangan Gelap. Akan aneh jika kekuatan besar tidak menyukai mereka. Selamat, Penatua Yun. Ini sepuluh ramuan dewa tertinggi. Ini hadiah kecil. Ye Jun tersenyum bahagia. Begitu Ye Jun mengatakan itu, seluruh tempat itu meledak. Sepuluh ramuan dewa tertinggi. Sepuluh pil obat tingkat dewa tertinggi sekaligus. Seberapa murah hati itu? Hadiah kecil. Apakah aku salah dengar? Apakah itu benar-benar sepuluh pil tingkat yang mulia? Seperti yang diharapkan dari pemimpin tujuh klan besar. Patriark Ye benar-benar mendominasi. Belum lagi sepuluh, bahkan satu pil kelas yang mulia sudah memiliki harga yang sangat tinggi. Para pemimpin dari berbagai kekuatan sangat iri. Pada saat yang sama, mereka diam-diam memutuskan untuk mengjilat keluarga Ye. Melihat ekspresi terkejut dari kekuatan utama, Ye Tianfan sangat bangga hingga kepalanya hampir terangkat ke langit. Terima kasih, Patriark Ye. Yun Tianfu merasa tersanjung dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tidak lama kemudian, keluarga Liu, keluarga Zhou, dan banyak pemimpin pasukan lainnya tiba satu demi satu. Meskipun hadiah mereka tidak sebagus sepuluh pil kelas yang mulia keluarga Ye, mereka tetap mengejutkan dan mengasihkan. Yun Tianfu menyambut mereka secara pribadi. Bos, saya tidak melihat bocah nakal Feng Wuchen itu. Seorang tuan muda berbisik ke telinga Ye Tianfan. Saya pikir dia tidak berani datang. Tuan muda lainnya berkata dengan nada menghina. Sulit untuk mengatakannya. Jangan lupa bahwa dia idiot. Dia bahkan tidak tahu siapa yang dia sakiti. Dia sangat sombong. Apa menurutmu dia tidak akan datang? Zhou Xingxin berkata dengan nada menghina. Seperti yang diharapkan. Begitu Zhou Xingxin selesai berbicara, sebuah suara terdengar dari luar. Instruktur kediaman ilahi Feng Wuchen ada di sini untuk memberi selamat padamu. Kakek, ayah, kepala instruktur ada di sini. Janda Yun berkata dengan semangat sambil berlari. Melihat betapa bahagianya Janda Yun, wajah Ye Tianfan menjadi sangat gelap. Feng Wuchen, aku akan lihat bagaimana kamu mati nanti. Ye Tianfan berkata dengan kejam di dalam hatinya saat bibirnya membentuk senyuman sinis. Yun Tianfu dan Yun Wanlo tidak berani menunda dan buru-buru pergi menyambutnya dengan hormat. Selamat datang, kepala instruktur kediaman ilahi. Yun Tianfu membungkuk kewalahan. Bagus sekali, kepala instruktur. Saya tahu Anda akan datang. Ini kakek saya, Yun Tianfu, dan ini ayah saya, Yun Wanlo. Janda Yun tersenyum bahagia. Senyuman manisnya membuat semua keindahan yang hadir pucat jika dibandingkan. Selamat, Patriark Yun. Saya berharap budidaya Patriark Yun akan meningkat dari hari ke hari dan segera menjadi overgod. Feng Wuchen tersenyum sopan dan menyerahkan sebuah kotak yang sangat indah. Terima kasih, kepala instruktur. Tolong, kepala instruktur. Yun Tianfu tersenyum bahagia dan buru-buru memberi isyarat mengundang. Melihat Yun Tianfu begitu sopan dan bahkan menghormati seorang pemuda, berbagai kekuatan besar tercengang. Bahkan Ye Jun tidak bisa membuat Yun Tianfu begitu sopan. Dia hanya instruktur janda Yun. Apakah perlu bersikap sopan? Wajah Ye Jun sedikit pucat. Jelas sekali, dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Tidak peduli apa, dia tetaplah pemimpin dari tujuh keluarga besar. Perilaku Yun Tianfu jelas meremehkannya. Ayah, inilah anak nakal yang melukaiku. Patriark muda Liu menatap Feng Wuchen dengan muram. Huh, bocah bodoh, aku akan membalaskan dendammu nanti. Apa menurutmu Pak Tua tidak akan berani menyentuhnya hanya karena dia adalah instruktur janda Yun? Wajah Patriark Liu langsung menjadi dingin. Ye Tianfan memelototi Feng Wuchen dengan tajam, dan senyum mengejek di wajahnya melebar. Senior, ini instruktur saya di kediaman ilahi, Feng Wuchen. Janda Yun dengan senang hati memperkenalkannya kepada semua orang. Jadi, dia adalah instruktur di kediaman ilahi. Banyak pemimpin mengangguk, tapi kebanyakan dari mereka bertindak sesuai dengan ekspresi Ye Jun. Bagaimana mungkin para pemimpin tidak melihat bahwa Yun Tianfu telah mempermalukan Ye Jun? Ye Jun telah memberinya sepuluh pil tingkat yang mulia. Pada saat ini, mereka merasa seperti dihina. Bodoh, dia memalukan keluarga Yun. Zhou Xingxin tidak senang saat melihat janda Yun yang bahagia. Namun, dia tidak keberatan melihat keluarga Yun kehilangan muka. Dia akan mengambilnya nanti. Dia tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Patriark Muda Liu mencibir. Patriark Yun, semua pemimpin organisasi besar di Provinsi Ki ada di sini. Apakah Anda meremehkan kami karena bersikap begitu sopan kepada seorang pemuda? Patriark Liu adalah orang pertama yang berbicara. Dia sangat tidak senang. Yun Tianfu sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Patriark Liu tiba-tiba mempersulit keadaan. Patriark Yun, kamu salah. Meskipun ini hari ulang tahunmu, Patriark Ye telah memberimu sepuluh pil tingkat yang mulia. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk bersikap sopan kepada pemuda ini dan meninggalkan Patriark Ye di sini? Seorang Patriark lain juga mempersulit keadaan. Kamu salah paham. Patua tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja instruktur ini telah melakukan kebaikan yang besar untuk Jiner. Patua tentu saja tidak bisa mengabaikannya, Yun Tianfu dengan cepat menjelaskan. Bantuan besar. Apakah keluarga Ye tidak memberikan bantuan apapun kepada keluarga Yun? Apakah kita tidak melakukan kebaikan apapun untuk keluarga Yun? Patriark Liu membuat segalanya menjadi sulit lagi. Apa yang mereka lakukan? Yun Wanlou semakin bingung. Hanya Feng Wuchen dan Janda Yun yang tahu apa yang sedang terjadi. Yun Tianfu mengerutkan kening dan bertanya, Patriark Liu, apa maksudmu dengan itu? Apa yang saya maksud? Huff, anak saya terluka parah karena dia. Sekarang Anda menerima dia. Seharusnya aku yang menanyakan maksudmu. Kata Patriark Liu dengan dingin. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang sangat terkejut. 2.162. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Dialah yang melukaiku. Tuan Muda Ye dan Xin Xin ada di sana saat itu. Mereka berada di Menara Bayangan Surgawi. Tuan Muda Liu menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Yun Tianfu dan Yun Wanlou terkejut. Mereka sangat mengenal Tuan Muda dari keluarga ini. Feng Wuchen hanya melukai mereka dan tidak membunuh mereka. Itulah alasan sebenarnya mengapa mereka terkejut. Kakek, ayah, mereka pasti yang menghina guruku dulu, Janda Yun menjelaskan dengan cepat. Dia mempercayai Feng Wuchen tanpa syarat. Liu Chu, apakah itu benar? Ye Jun memandang Liu Chu dan bertanya dengan wajah muram. Yun Tianfu baru saja mempermalukannya. Sekaranglah waktunya untuk membalasnya. Paman Ye, itu benar. Saya tidak akan berani berbohong di depan para senior di Provinsi Ki. Liu Chu mengangguk. Huff, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Jangan berpikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda mendapat dukungan dari tempat tinggal spiritual. Teriak seorang pemimpin. Jadi bagaimana jika Anda mendapat dukungan dari tempat tinggal spiritual? Mungkinkah istana ilahi bersikap tidak masuk akal? Pemimpin lain berdiri dan menegur. Dia hanya seorang guru kecil. Demi tempat tinggal spiritual, belum terlambat baginya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Liu, ejek pemimpin lainnya. Feng Wuchen, kamu adalah guru janda Yun. Hari ini adalah hari ulang tahun Patriark Yun. Mengapa kamu tidak meminta maaf sekarang? Jangan mempermalukan kakek Yun, kata Ye Tian Fan Sinis. Berlutut dan minta maaf. Apakah dia layak? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, semua orang kembali tercengang. Arogan. Dia sangat arogan. Wajah Patriark Liu, Liu Chu, dan yang lainnya sangat suram. Aku memang memukulnya. Lalu kenapa? Feng Wuchen berkata dengan tidak sabar. Terus. Tidak masuk akal. Harus ada batasan untuk menindas orang lain. Anda meremehkan kekuatan utama Provinsi Qi. Ye Jun sangat marah. Patriark Yun, lihat orang seperti apa yang kamu terima. Patriark Zhou juga marah saat dia menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berteriak. Kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk melukai anakku, dan sekarang kamu masih berani bersikap sombong. Kediaman dewa tidak tahu cara mengajar guru. Patua, aku tidak keberatan memberimu pelajaran atas nama dewa. Tinggallah hari ini. Patriark Liu sangat marah, dan aura pembunuh dingin yang menggigit meletus. Patriark Liu, tolong jangan marah. Patua berpikir pasti ada kesalahpahaman. Hari ini adalah hari ulang tahun patua. Tolong, demi patua, biarkan saja. Bagaimana menurut Anda? Yun Tianfu buru-buru melangkah maju. Lupakan saja, Yun Tianfu, jika cucumu yang terluka, apakah kamu akan mengatakan hal yang sama? Patriark Liu berteriak dengan marah. Dia jelas tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Elder Yun, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kamu seharusnya tidak membuat masalah, tetapi orang ini terlalu sombong. Kamu tidak perlu terlibat dalam masalah hari ini, kata Ye Jun seperti orang yang hebat. Melihat betapa agresifnya Ye Jun dan yang lainnya, Janda Yun sangat marah. Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Ye Tianfan dan Liu Chu itu? Siapa di Provinsi Ki yang tidak mengenal mereka? Apakah ada sesuatu yang tidak akan mereka lakukan? Yunmu berteriak dengan marah, yang membuat para pemimpin kekuatan utama tersipu. Semua orang di Provinsi Ki tahu orang seperti apa Ye Tianfan dan yang lainnya. Kata-kata Janda Yun telah menyinggung seluruh keluarga di kota bayangan gelap. Wajah Ye Jun, Patriark Liu, dan Patriark Zhou jelas sangat jelek. Janda Yun, jangan bicara omong kosong. Apakah menurut Anda saya memfitnahnya? Penjaga toko yang ada di sana saat itu. Dia bisa bersaksi. Liu Chu berteriak dengan marah, wajahnya pucat. Apa, Anda pikir Anda berada di pihak yang benar setelah melukai seseorang? Yun Tianfu, lihat cucumu. Kata Patriark Liu dengan muram, daging di wajahnya bergerak-gerak. Cara lelaki tua ini mengajari cucunya tidak tergantung pada orang lain yang memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan. Semua orang di Provinsi Ki tahu orang seperti apa cucu lelaki tua itu. Wajah Yun Tianfu menjadi dingin. Bahkan orang idiot pun dapat melihat bahwa mereka menargetkan Feng Wuchen. Menargetkan Feng Wuchen. Konyol. Mereka bahkan tidak tahu keberadaan mengerikan seperti apa yang telah mereka sakiti. Saya memperlakukan Anda sebagai teman, tetapi Anda membantu orang luar, kata Zhou Xingxin Sinis. Zhou Xingxin, aku sudah memberitahumu kemarin bahwa kita tidak lagi berteman ketika kamu menghina guruku. Janda Yun berkata dengan tegas. Dia tidak menginginkan teman seperti itu. Terhina. Saya minta maaf. Dia tidak memenuhi syarat bagi saya untuk menghinanya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Apa itu guru kecil? Apakah dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Provinsi Ki hanya karena dia sedikit mampu? Tuan Muda Ye dan Tuan Muda Liu semuanya lebih kuat dari gurumu. Siapa di antara mereka yang tidak lebih kuat dari dia? Zhou Xingxin berkata terus terang. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap Feng Wuchen. Dangkal, kata Janda Yun Dingin. Huff. Dia hanya seorang guru kecil. Siapa yang peduli padanya? Apakah dia punya kekuatan? Apa yang bisa dia berikan padamu? Jangan tertipu oleh kata-katanya yang berbunga-bunga. Tuan Muda Ye adalah pilihan terbaik untukmu. Zhou Xingxin berkata dengan percaya diri. Yun Tianfu sangat marah. Dia tidak menyangka Zhou Xingxin akan menghina Feng Wuchen seperti itu. Saat Janda Yun hendak membalas, Feng Wuchen menghentikannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kepala guru, dia keterlaluan, kata Janda Yun dengan ekspresi bersalah. Tidak apa-apa. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kamu sebaiknya tidak lupa bahwa cucu lelaki tua itu adalah alkemis jenius nomor satu di Provinsi Ki. Kata Yun Tianfu dengan suara rendah. Begitu dia mengatakan itu, wajah para pemimpin kekuatan besar berubah. Janda Yun sekarang adalah seorang alkemis kaisar yang saleh. Dia adalah alkemis jenius nomor satu di Provinsi Ki. Bahkan di seluruh Master God World, dia adalah salah satu yang terbaik. Konsekuensi dari menyinggung seorang alkemis jenius sangat parah. Penatua Yun, jangan lupa bahwa keluarga Ye mengenal seorang alkemis tingkat yang mulia. Sepuluh pil tingkat yang mulia ilahi itu disempurnakan olehnya. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Orang tua ini dapat mengabaikan apa yang baru saja dikatakan Janda Yun, tetapi hari ini, bocah ini harus dihukum. Ye Jun berkata tanpa rasa takut. Hukuman. Feng Wu Chen mencibir. Apakah kamu memenuhi syarat? Apakah seorang alkemis dewa tertinggi sehebat itu? Anak bodoh? Tahukah kamu apa yang kamu katakan? Tidak ada yang bisa menyelamatkan hidup Anda jika Anda menyinggung seorang alkemis dewa tertinggi. Patriark Liu berteriak dengan marah. Sangat baik. Yun Tianfu. Ini guru cucumu. Huff. Dia melanggar hukum. Wajah Ye Jun menjadi gelap sepenuhnya. Aura pembunuh yang mengerikan tersapu. Yun Tianfu dan Yun Wan Lou menghela nafas dan menggelengkan kepala. Saat ini, mereka tidak akan ikut campur. Jadi bagaimana jika dia melanggar hukum? Apa hubungannya denganmu? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Apakah aku perlu memberitahumu sampah macam apa anakmu? Apakah kamu begitu mengenalku? Di mataku, kamu hanyalah sampah. Tuan Mudaliu. Bukan. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Sambil berpikir, dia berteleportasi. Tamparan. Off. Dalam sekejap, Feng Wu Chen menamparkan wajah Liu Chu dengan keras. Darah dan gigi beterbangan bersamaan, dan Liu Chu dikirim terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Aku memukulmu, dan aku melakukannya di depanmu. Bagaimana menurutmu? Feng Wu Chen berkata dengan arogan. 2163. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Semua orang tercengang saat melihat Feng Wu Chen bertingkah seperti gangster. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan tercengang. Yun Tianfu dan Yun Wanlo juga tercengang. Mulut janda Yun terbuka lebar hingga bisa diisi telur bebek. Feng Wu Chen berani menamparkan Liu Chu di depan semua pemimpin kekuatan utama di negara Qi. Yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa ada banyak tuan yang mulia yang hadir, tetapi tidak satupun dari mereka memperhatikan ketika Feng Wu Chen menyerang. Anak ini tidak sederhana. Para pemimpin kekuatan besar berhenti meremehkan Feng Wu Chen. Bagaimanapun, dia adalah Divine Dwelling Overlord dan memiliki tingkat kekuatan tertentu. Kamu, beraninya kamu, Liu Chu, yang tercengang, meraung gila-gilaan dengan wajah bengkak. Memukul. Of. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, terdengar suara tajam lainnya. Liu Chu memuntahkan darah lagi dan terbang keluar dari rumah keluarga Yun. Wajahnya berubah bentuk. Apakah aku perlu bicara denganmu? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia sangat mendominasi. Cuer, Tuan Liu sangat marah. Dia memelototi Feng Wu Chen dengan tatapan mematikan. Dia tampak sangat menakutkan. Dasar bocah nakal, Pak Tua akan membunuhmu, Tuan Liu meraung. Kekuatan mengerikan meledak dan dia akan membunuh Feng Wu Chen. Memukul. Saat kepala keluarga Liu hendak bergerak, suara keras terdengar saat tamparan mendarat di wajah kepala keluarga Liu. Kekuatan tamparan yang mendominasi menyebabkan kepala keluarga Liu terhuyung, dan dia tertegun. Bunuh aku. Anda pikir Anda layak. Di mataku, kamu hanyalah sampah, kata Feng Wu Chen dengan nada menghina. Anak bodoh, beraninya kamu. Memukul. Sakit. Memukul. Setelah beberapa tamparan, wajah Tuan Liu membengkak meskipun dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Ada darah di sudut mulutnya. Kecepatan Feng Wu Chen terlalu cepat. Kepala keluarga Liu tidak bisa mendeteksinya sama sekali, apalagi bereaksi. Bahkan Ye Jun tidak bisa melihatnya. Teknik gerakan menakutkan yang ditampilkan Feng Wu Chen memberi mereka kejutan yang sangat kuat. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Bahkan suara pin terjatuh pun terdengar. Apa yang mendominasi? Apa yang sombong? Feng Wu Chen adalah salah satunya. Dia dot dia berani memukul Patriark Liu. Mata Ye Tianfan dan Tuan Muda lainnya hampir keluar dari rongganya. Apakah dia gila? Zhou Xingxin memandang Feng Wu Chen dengan tidak percaya, tetapi hatinya masih meremehkan Feng Wu Chen. Jadi bagaimana jika dia kuat? Mungkinkah dia lebih kuat dari Ye Jun? Apakah kamu masih ingin membunuhku? Feng Wu Chen dengan dingin memandang Patriark Liu yang ketakutan. Patriark Liu sangat ketakutan sehingga dia segera menutupi wajahnya. Patriark Liu ketakutan. Sebagai dewa tertinggi bintang 4, bagaimana mungkin dia tidak takut setelah dikalahkan oleh Feng Wu Chen? Feng Wu Chen. Anda punya nyali. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Provinsi Ki hanya karena Anda adalah instruktur istana ilahi? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah seseorang yang penting? Zhou Xingxin tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah. Tamparan. Feng Wu Chen menamparkan udara. Wajah cantik Zhou Xingxin langsung memerah dan bengkak. Rasa terhina yang kuat muncul di hatinya. Dia adalah putri klan Zhou, tapi dia ditampar oleh seseorang yang dia anggap remeh. Zhou Xingxin tidak bisa menerimanya. Semua harga diri dan superioritasnya langsung hancur. Ah, saya akan membunuh kamu. Zhou Xingxin tiba-tiba berteriak marah dan bergegas menuju Feng Wu Chen dengan gila. Tamparan. Of. Sebuah tamparan di udara. Zhou Xingxin memuntahkan setegup darah dan terbang keluar. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Meskipun aku tidak memukul wanita, bukan berarti aku akan membiarkanmu mempermalukanku. Aku bukan orang tuamu. Feng Wu Chen tidak merasa kasihan pada Zhou Xingxin. Xingxin, janda Yun tidak tahan melihat perubahan aliansi. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Zhou Xingxin telah mempermalukan gurunya, dia menahannya. Xingxin, patriark Zhou terkejut dan matanya memerah. Bagaimana dia bisa mentolerir putrinya yang berharga ditampar? Aura pembunuh yang dingin meledak dan bergegas menuju Feng Wu Chen. Dia meraung, Bocah, beraninya kamu memukul putriku. Berikan aku hidupmu. Tamparan. Saat dia menembak, sosok Feng Wu Chen tiba-tiba menghilang. Kemudian, dengan tamparan keras, kekuatan mengerikan itu membuat patriark Zhou terbang beberapa meter jauhnya. Tamparan Feng Wu Chen sekali lagi mengejutkan semua orang. Rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Patriark Zhou adalah dewa tertinggi bintang tujuh. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Yejun. Bahkan Zhao Suanying harus bersikap sopan padanya. Meskipun dia telah berhati-hati, dia tetap tidak bisa menghindari tamparan Feng Wu Chen. Mungkinkah Feng Wu Chen adalah dewa utama? Pikiran seperti itu terlintas di benak setiap orang. Tidak ada yang akan percaya bahwa pemuda seperti Feng Wu Chen bisa menjadi seorang overgod. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Patriark Zhou terkejut. Apa? Apakah hanya itu yang bisa dilakukan oleh dewa tertinggi bintang tujuh? Feng Wu Chen berkata dengan nada menghina. Dia sangat sombong. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan melayangkan pukulan ke arah Feng Wu Chen dengan kecepatan yang menakutkan. Ledakan. Berdengung. Sebuah pukulan mengerikan dilontarkan, dan dengan ledakan, kekuatan mengerikan menyapu tanpa kendali, menyebabkan kediaman Yeun bergetar hebat. Untungnya, dewa tertinggi yang hadir memblokir penyebaran kekuatan tersebut. Jika tidak, banyak orang akan meninggal. Feng Wu Chen sudah pergi. Seru kerumunan. Mungkinkah dia dibunuh? Tamparan. Saat semua orang bingung, sebuah tamparan mendarat di wajah Patriark Zhou. Kekuatan yang mendominasi membuat Patriark Zhou mundur beberapa langkah. Bajingan. Patriark Zhou sangat marah. Tamparan. Keluarlah jika kamu berani. Tamparan. Orang tua tidak akan membunuhmu. Aku bersumpah aku bukan manusia. Tampar. 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 Serangkaian tamparan mendarat di wajah Patriark Zhou. Penonton tanpa sadar menutupi wajah mereka, takut ditampar. Patriark Zhou berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dia ketakutan. Sebagai dewa tertinggi bintang tujuh, dia tidak dapat menemukan Feng Wu Chen. Jika dia ingin membunuhnya, mayatnya akan menjadi dingin. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah anda takut dengan dewa tertinggi bintang tujuh? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Feng Wu Chen memandang kerumunan itu dengan dingin dan berkata, Apakah menurut anda-anda berhak mengkritik saya, Feng Wu Chen? Apakah kamu pikir kamu bisa menghinaku? Apakah menurut anda-anda berhak? Tidak ada yang berani berbicara. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tidak ada yang menyangka Feng Wu Chen begitu kejam. Apakah kamu tidak ingin menghukumku? Feng Wu Chen menatap Ye Jun dengan dingin. Huff. Bocah. Jangan terlalu sombong. Kata Ye Jun galak. Dia ingin menggiling Feng Wu Chen menjadi abu. Yun Tianfu dan Yun Wan Lou diam-diam menggelengkan kepala saat mendengar itu. Mereka diam-diam memarahi Ye Jun karena bodoh karena tidak melihat situasi dengan jelas. Tamparan. Saat Ye Jun selesai berbicara, Feng Wu Chen menghilang tanpa jejak. Lalu, tamparan mendarat di wajah Ye Jun. Jadi bagaimana jika aku sombong? Aku memukulmu sekarang. Apa yang akan anda lakukan? Feng Wu Chen berkata dengan arogan. Semua orang yang hadir ketakutan. Itu adalah klan Ye terkuat di Provinsi Ki. Kekuatan mereka berada di urutan kedua setelah istana bayangan misterius. Feng Wu Chen berani menamparkan Ye Jun di depan para pemimpin kekuatan besar di Provinsi Ki. 2.164 Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Bacalah secara gratis tanpa jendela pop-up. Gila, dia benar-benar gila. Beraninya dia memukul Patriarki. Dia bahkan menamparnya di depan semua orang. Sampah rendahan ini benar-benar menganggap dirinya terlalu tinggi. Zhou Xingxin gemetar ketakutan seolah dia bisa merasakan kemarahan Ye Jun. Di saat yang sama, dia mencibir di dalam hatinya, menunggu Ye Jun membunuh Feng Wu Chen. Dia dalam masalah besar. Dia dalam masalah besar. Bahkan jika Tuan Istana Zhou Xuanying ada di sini, dia tidak akan berani bersikap tidak hormat kepada Patriark Ye. Konsekuensi dari kemarahan Patriark Ye tidak terbayangkan. Kamu, beraninya kamu memukul ayahku. Ye Tianfan dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan memandang Feng Wu Chen seolah-olah dia idiot. Feng Wu Chen tidak tahu siapa Ye Jun. Dia adalah pemimpin tujuh keluarga besar dan baru saja menerobos dewa tertinggi bintang delapan. Kekuatannya jelas di atas kekuatan Patriark Zhou. Bahkan Istana Xuanying harus mewaspadainya. Bahkan jika Feng Wu Chen bisa mengalahkan Patriark Zhou seperti anjing, dengan syarat Patriark Zhou tidak melepaskan kekuatan penuhnya. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia bisa melukai Feng Wu Chen hanya dengan kekuatannya yang menakutkan. Namun, Patriark Zhou dikejutkan oleh teknik gerakan ajaib Feng Wu Chen. Memukul. Uff. Feng Wu Chen menggunakan transmisi instan lagi dan menamparkan wajah Ye Tianfan dengan keras. Kekuatan yang mendominasi membuat Ye Tianfan memuntahkan darah dan beberapa giginya. Tubuhnya terbang keluar dan menembus dinding Yun Residence. Pukul ayahmu. Aku akan memukulmu juga. Jika kamu mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal lagi, aku akan membunuhmu. Feng Wu Chen berkata dengan tidak sabar. Ayah. Bunuh dia. Bunuh dia. Ye Tianfan sangat marah dan meraung dengan gila. Sebagai orang jenius nomor satu di Provinsi Qi, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Kapan dia pernah dihina dan diancam seperti ini? Feng Wu Chen. Ye Jun meraung kata demi kata. Niat membunuh yang mengerikan dan kemarahan meledak. Tekanan yang mengerikan membuat semua orang jatuh ke tanah. Namun, Ye Jun berusaha sekuat tenaga untuk menekan kekuatannya. Bagaimanapun, Ye Tianfan dan keluarga serta pasukan lainnya ada di sini. Ye Jun tidak bisa mengabaikan kehidupan mereka. Keluarlah jika kamu tidak ingin mati. Ye Jun mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya, menakuti orang banyak. Kekuatan Ye Jun sangat menakutkan bahkan sebelum dia melepaskan kekuatan penuhnya. Jelas sekali, Ye Jun ingin membunuh. Hai kepala keluarga, bahkan jika kamu tidak membunuhnya, aku akan melakukannya sendiri. Aku terlalu ceroboh sekarang. Kepala keluarga Zou berteriak dengan marah. Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sekali lagi. Kamu Jun, jangan berani-berani, teriak Yun Tianfu. Ye Jun, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Sebaiknya kamu tidak menyesali ini. Yun Wanlou berteriak dingin dengan ekspresi yang sangat jelek. Hari ini, siapapun yang menghentikanku akan mati. Ye Jun berteriak dengan marah. Dia menatap Feng Wuchen dengan ganas seperti ular berbisa. Aura menakutkannya mengunci Feng Wuchen. Feng Wuchen, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ayo, ayo, Ye Tianfan berteriak dengan marah. Suara mendesing. Dalam sekejap, pedang Dewa Naga diarahkan ke antara alis Ye Jun. Itu mengabaikan kekuatan mengerikan Ye Jun. Feng Wuchen memiliki tiga api ilahi untuk melindunginya. Bagaimana kekuatan Dewa Tertinggi bisa mengancam Feng Wuchen? Tentu saja, Feng Wuchen hanyalah Dewa Tertinggi Bintang 1. Bahkan jika pedang Dewa Naga diarahkan ke antara alis Ye Jun, dia tidak bisa membunuh Ye Jun. Pedang Suci, mata Ye Jun melebar saat dia melihat pedang Dewa Naga di tangan Feng Wuchen dengan ngeri. Pedang Suci, Yun Tianfu dan para pemimpin kekuatan besar lainnya berteriak kaget. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki senjata suci? Patriark Zhou dan yang lainnya tercengang. Pedang Suci, Ye Tianfan sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah. Mentor Kediaman Ilahi memiliki senjata suci. Benar-benar mustahil. Pada saat ini, selain keluarga Yun, semua kekuatan besar merasa takut. Itu adalah ketakutan terhadap Feng Wuchen. Dewa Tertinggi Bintang 8. Apakah aku memberimu wajah? Feng Wuchen berkata dengan dingin saat aura pembunuh yang sangat menakutkan menyebar. Jadi bagaimana jika aku memukul anakmu? Mengapa saya, Feng Wuchen, harus menjelaskan diri saya kepada Anda? Feng Wuchen berkata dengan arogan. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Ye Jun yang marah, yang sekarang seperti bola kempes, bertanya dengan ngeri. Apakah kamu berhak mengetahuinya? Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Seberapa mengerikankah statusnya hingga bisa mengeluarkan senjata suci? Zhou Xingxin tercengang. Pikirannya menjadi kosong ketika rasa penyesalan yang kuat muncul di hatinya. Bagaimana seseorang yang memiliki pedang suci bisa berstatus rendah? Patriark Ye, dia pasti beruntung bisa mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Status seperti apa yang bisa dimiliki oleh seorang mentor? Zhou Xingxin dengan cepat menyangkal. Dia tidak akan pernah percaya bahwa orang rendahan seperti Feng Wuchen memiliki status yang luar biasa. Itu benar. Patriark Ye, dia hanya seorang mentor. Tuan Mudaliu berteriak dengan marah saat dia menjadi semakin bangga. Ye Tianfan juga sadar kembali dan berteriak dengan marah. Ayah, lakukan. Huff. Feng Wuchen, aku memang meremehkanmu sebelumnya. Tapi lalu kenapa? Orang rendahan adalah orang rendahan. Di mataku, kamu bukan siapa-siapa. Zhou Xingxin berkata dengan sengit. Janda Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia sangat kecewa pada Zhou Xingxin. Kamu hanya seekor semut di mataku. Feng Wuchen menatap Zhou Xingxin dengan dingin. Jadi bagaimana jika kamu memiliki pedang suci? Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Mati. Wajah Ye Jun kembali gelap. Energi mengerikan berkumpul di lengannya saat dia hendak menyerang Feng Wuchen. Panglima Besar Istana Bayangan Mistik ada di sini untuk memberi selamat padamu. Saat ini, salam hormat keluarga Yun datang dari luar. Istana Bayangan Mistik ada di sini. Semua orang bersemangat. Yun Tianfu dan Yun Wanlou buru-buru maju menyambut mereka dan berkata dengan hormat, Selamat datang, Panglima Besar. Salam, Panglima Besar. Para pemimpin kekuatan utama semuanya turun dan membungku hormat. Panglima Besar Istana Ilahi Bayangan Mistik melihat Feng Wuchen pada pandangan pertama. Ditambah dengan fakta bahwa semua pemimpin pasukan utama berada di udara dan niat membunuh Ye Jun yang menakutkan, Panglima Besar menebak apa yang sedang terjadi. Patriark Yun, penguasa istana, dan para tetua mempunyai sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, jadi saya mewakili Istana Bayangan Mistik untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Ini adalah hadiah ulang tahun yang telah disiapkan oleh penguasa istana untuk Anda, Panglima Besar berkata dengan hormat. Dan memberikan hadiah ulang tahunnya. Terima kasih, Tuan Istana. Yun Tianfu mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Ye Jun, Panglima Besar Istana Bayangan Mistik ada di sini. Sebaiknya kau tidak main-main, kata Yun Wanlou dengan suara yang dalam. Panglima Besar tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Jun. Komandan Jiang, ini adalah dendam antara lelaki tua ini dan bocah busuk ini. Setelah lelaki tua ini membunuhnya, pesta ulang tahun kepala keluarga Yun dapat dilanjutkan. Ye Jun berkata dengan dingin. Ye Jun tidak hanya memandang seorang komandan. Bunuh dia. Komandan Jiang tercengang. Dia mengira dia salah dengar. Komandan Jiang mau tidak mau bertanya, Patriark Ye, apakah Anda yakin dialah yang ingin Anda bunuh? Itu benar. Bocah ini menghina pak tua dan memukuli Patriark Zhou, Patriark Liu, dan putra saya. Bagaimana pak tua bisa menghindarinya? Kata Ye Jun tegas. Sepertinya Anda tidak mengetahui identitas Feng Wuchen. Saya perlu memperkenalkannya kembali. Wajah komandan Jiang langsung berubah dingin. 2.165 Perkenalkan kembali. Selain keluarga Yun, semua pemimpin pasukan utama memandang komandan Jiang dengan kaget. Komandan Jiang, bukankah dia hanya seorang guru di kediaman ilahi? Zhou Xingxin bertanya dengan bingung. Wajahnya yang bengkak pucat, dan dia merasa tidak nyaman. Seorang guru belaka. Apakah itu sebuah penghinaan? Komandan Jiang berkata dengan dingin. Tatapan dinginnya membuat Zhou Xingxin takut, dan dia jatuh ke tanah. Orang di depanmu adalah penguasa kuil naga, pencipta tiga cincin luar angkasa dan bola ilahi yang menentang surga, tetua tamu menara ilahi alkemis, Tuan Feng. Komandan Jiang berkata dengan bangga. Ledakan. Saat komandan Jiang selesai berbicara, seolah-olah sebuah bom nuklir berat meledak di telinga semua orang. Semua orang ketakutan. Dia, dia Tuan Feng. Mata Ye Jun hampir lepas dari rongganya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tamu penatua, dia adalah Tuan Feng. Ini sudah berakhir, beraninya kami tidak menghormati Tuan Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kami sebenarnya. Para pemimpin kekuatan besar ketakutan, dan mereka bahkan putus asa. Pukul, pukul, pukul. Anda bajingan, bajingan, berapa kali aku bilang padamu untuk tidak mendapat masalah. Anda tidak mau mendengarkan. Saat kepala keluarga Liu berada dalam keadaan panik dan putus asa, amarahnya yang mengerikan meletus saat dia menamparkan Liu Chu dengan keras. Memukul. Ye Jun menamparkan Ye Tianfan dengan keras, dan kekuatan mengerikan itu membuat Ye Tianfan terbang. Wajahnya cacat, dan dia bahkan tidak bisa bangun. Para leluhur lainnya melakukan hal yang sama. Mereka menamparkan anak-anak mereka seperti orang gila, berharap mereka bisa memukuli mereka sampai mati. Memikirkan kembali bagaimana Yun Tianfu memperlakukan Feng Wuchen dengan sangat hormat, itu memang benar. Saat ini, Zhou Xingxin adalah orang yang paling menyesalinya. Penyesalan yang luar biasa muncul di hatinya, dan dia hampir tercekik. Baru sekarang Zhou Xingxin menyadari bahwa dia salah, dan sangat salah. Dia tanpa ampun telah menghancurkan peluang besar keluarga Zhou untuk melambung tinggi. Feng Wuchen, yang selalu dia pandang rendah dan hina, sebenarnya adalah Tuan Feng, yang terkenal di tujuh alam ilahi. Yang tidak diketahui Zhou Xingxin adalah bahwa di mata Feng Wuchen, dia hanyalah lelucon. Xinxin, sudah kubilang kamu akan menyesal. Janda Yun menggelengkan kepalanya. Kamu sudah tahu dia adalah Tuan Feng, bukan? Janda Yun, aku mohon padamu, tolong mohon permohonanku pada Tuan Feng. Anda adalah muridnya, dia pasti setuju. Zhou Xingxin memandang Yunmu dengan putus asa saat dia berlutut dan memohon. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Janda Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya memang mengingatkan Anda, tetapi Anda tidak menganggapnya serius. Anda selalu berpikir bahwa Anda memiliki status yang mulia? Tetapi Anda tidak tahu bahwa di mata Kepala Tutor, Anda adalah benar-benar hanya semut. Kepala Tutor tidak ingin berdebat dengan Anda, tetapi Anda menghina Kepala Tutor lagi dan lagi. Saya tidak punya hak untuk memohon kepada Kepala Tutor sekarang. Beraninya kamu, kamu tidak hanya menghina Tuan Feng, tetapi kamu juga ingin membunuh Tuan Feng. Apakah kamu layak? Apakah dia memenuhi syarat? Huh, apakah kamu lelah menunggu? Komandan Jiang berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Tuan Feng, tolong selamatkan hidupku. Ini semua salahku karena buta dan menyinggung Feng Wuchen. Aku mohon Tuan Feng untuk menyelamatkan hidupku. Kepala keluarga Liu buru-buru berlutut dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Anda bajingan, berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Feng. Patriark Liu berteriak pada Liu Chu. Feng, Tuan Feng, mohon maafkan kami. Aku seharusnya tidak menghina Tuan Feng, aku seharusnya tidak meremehkan Tuan Feng. Liu Chu bersujud ketakutan dan memohon belas kasihan. Tuan Feng, kami tidak mengetahui identitas Tuan Feng. Itu sebabnya, Ye Jun tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Dia segera menarik Ye Tianfan yang putus asa untuk berlutut. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diganggu oleh Feng Wuchen. Bukankah kamu baru saja ingin membunuhku? Bukankah kamu bilang akan mudah bagimu untuk membunuhku? Ayo, aku akan memberimu kesempatan, kata Feng Wuchen dingin. Setelah mengetahui identitas menakutkan Feng Wuchen, Ye Jun dan yang lainnya tidak akan berani menyerang Feng Wuchen bahkan jika mereka diberi 10 ribu peluang. Ye Jun dan yang lainnya terdiam. Mereka tidak berani berbicara sama sekali. Jandayun, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tolong bantu kami memohon belas kasihan. Kami tidak ingin mati, Ye Tianfan, Liu Chu, dan Tuan Muda lainnya bersujud kepada Jandayun lagi. Tuan Feng adalah guruku. Tanpa Tuan Feng, aku tidak akan bisa menjadi alkemis kaisar ilahi. Kamu sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Aku tidak dapat membantumu, dan aku tidak akan membantumu. Jandayun menolaknya tanpa ampun. Dia teguh pada pendiriannya. Dia tidak akan mempersulit Feng Wuchen. Patriark Yun, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tolong bantu kami memohon belas kasihan. Ye Jun dan Patriark Zhou memandang Yun Tianfu lagi dan memohon. Huff, saya sudah mengingatkan Anda, tetapi Anda tetap tidak menghormati Tuan Feng. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Jangan katakan bahwa saya tidak memohon belas kasihan. Aku bahkan tidak punya hak untuk memohon belas kasihan. Yun Wanlou menolak mereka tanpa ampun. Sekarang dia menonjol untuk memohon belas kasihan bagi mereka. Itu sama dengan menyinggung Feng Wuchen. Bagaimana Yun Wanlou bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah. Dia melirik Ye Tianfan terlebih dahulu dan berkata dengan dingin, kamu baru saja memintaku untuk membunuhmu, kan? Ledakan. Ye Tianfan merasa seperti disambar petir saat dia mendengarnya. Dia benar-benar putus asa. Wajahnya menjadi pucat dan dia bahkan tidak bisa memohon belas kasihan. Ledakan. Feng Wuchen tidak ragu-ragu memukul kepala Ye Tianfan dengan telapak tangannya. Dengan ledakan keras, kekuatan sombong mengubah Ye Tianfan menjadi awan kabut darah. Para tetua keluarga Ye tidak berani kentut. Mereka ketakutan dan putus asa. Penggemar, penggemar, Ye Jun berteriak dengan gila. Dia patah hati. Menurutku kamu tidak perlu bersedih begitu. Kamu lebih tahu dari siapapun orang seperti apa putramu. Menurutku kamu tahu konsekuensi dari mengabaikannya, kata Feng Wuchen dingin. Feng Wuchen, patua akan membunuhmu. Ye Jun yang marah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia meraung ke arah Feng Wuchen dengan aura pembunuh. Dia menyerang tanpa ragu-ragu dan membanting telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Kekuatan mengerikan dari Dewa Tertinggi Bintang 8 pasti bisa membunuh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Kamu Jun. Beraninya kamu. Komandan Jiang, Yun Tianfu, dan yang lainnya berteriak dengan marah pada saat yang sama dan menembak pada saat yang bersamaan. Peng. Sambil berpikir, Feng Wuchen dengan cepat melambaikan tangannya. Gumpalan api ungu keluar secepat kilat. Kekuatan api ilahi yang sombong melingkari lengan Ye Jun. Api ilahi. Semua orang ketakutan. Ah, Ye Jun tiba-tiba berteriak. Api ungu yang menakutkan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya dan membakar dengan liar. Hampir dalam sekejap mata, ahli Dewa Tertinggi Bintang 8 menjadi abu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Feng Wuchen, tidak dapat melakukan apapun terhadap Dewa Tertinggi Bintang 8 sepertimu? Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Tatapannya yang dingin dan mematikan menyapu ke arah Patriark Zhou dan yang lainnya. Feng Wuchen menyerang tanpa ragu-ragu. Api ungu yang menakutkan membakar Patriark Zhou dan Patriark Liu menjadi abu di bawah tatapan ketakutan semua orang. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Liu Cu dan tuan muda lainnya menangis dan bersujud, memohon belas kasihan. Jangan biarkan siapapun hidup, Feng Wuchen berkata dengan dingin. 2.166. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Dalam waktu kurang dari satu menit, para leluhur dan tetua dari enam keluarga besar dibantai tanpa ampun oleh Komandan Jiang. Hanya keluarga Yun yang tersisa dari tujuh keluarga besar. Patriark Yun, enam keluarga besar akan berada di bawah keluarga Yun di masa depan, kata Feng Wuchen dengan tenang. Terima kasih, Tuan Feng. Yun Tianfu dan Yun Wanlou mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Menganeksasi enam keluarga besar sudah cukup untuk membuat keluarga Yun beberapa kali lebih kuat. Tuan Feng, kami baru saja berbicara kasar. Mohon maafkan kami, Tuan Feng. Para pemimpin yang telah menyinggung Feng Wuchen sebelumnya semuanya berlutut dan memohon belas kasihan. Janda Yun, berkultifasilah dengan baik. Tidak masalah bagimu untuk menjadi alkemis setingkat Kaisar Dewa, kata Feng Wuchen kepada Janda Yun sambil tersenyum. Dia bahkan tidak melihat ke arah pemimpin yang berlutut. Janda Yun akan bekerja keras. Terima kasih, Kepala Instruktur. Janda Yun mengucapkan terima kasih. Setelah perayaan ulang tahun, Feng Wuchen langsung pergi ke Beast Spirit Mountain. Patriark Yun, hadiah ulang tahun Tuan Feng pasti sesuatu yang istimewa. Bukalah dan puaskan keingin tahuan kami, salah satu pemimpin berkata dengan penuh semangat. Itu benar, Patriark Yun, mari kita lihat, kata para pemimpin lainnya. Baiklah, Yun Tianfu tersenyum bahagia. Dia juga penasaran dan penuh harap. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Yun Tianfu perlahan membuka kotak indah itu. Di dalam kotak itu ada cincin penyimpanan. Cincin luar angkasa tiga kali lipat. Semua orang sangat gembira dan bersemangat. Itu hebat, Tuan Feng sangat murah hati. Itu adalah cincin luar angkasa rangkap tiga. Keluarga Yun memiliki cincin luar angkasa lainnya, kata Yun Tianfu dengan penuh semangat. Para pemimpin lainnya merasa iri. Namun, perkataan janda Yun selanjutnya membuat mereka tercengang. Kakek, ini bukan cincin luar angkasa rangkap tiga. Ini adalah cincin luar angkasa rangkap lima. Janda Yun berkata dengan kaget. Di saat yang sama, dia sangat tersentuh. Apa, cincin luar angkasa lima kali lipat? Yun Tianfu, Yun Wan Lou, dan yang lainnya berserus rempak. Mereka semua menatap janda Yun dengan mata terbelalak. Tuan Feng dapat membuat cincin luar angkasa rangkap lima. Itu tidak mungkin. Mengapa kita belum pernah mendengarnya? Kami hanya tahu tentang triple space rings. Cincin tata ruang dengan kapasitas tiga kali lipat sudah cukup menakutkan. Bukankah kapasitas lima kali lipat? Para pemimpin dari berbagai kekuatan besar semuanya tercengang. Mereka sangat terkejut. Itu benar sekali. Sebelumnya, ketika kami berada di istana dewa, kepala instruktur telah memberi kami lima cincin spasial. Tidak salah lagi. Hanya petinggi pagoda ilahi, istana dewa, markas besar, klan monyet ilahi, dan istana ilahi bayangan mistik yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan cincin spasial lima kali lipat. Ini tidak untuk dijual. Yun Mu mengangguk. Jadi begitu. Pantas saja aku belum pernah mendengarnya. Yun Tianfu mengangguk berulang kali. Sangat gembira. Yun Er dari keluarga Yun kami telah membuat namanya terkenal. Langit benar-benar melindungi keluarga Yun kami. Siapa bilang anak laki-laki harus lebih menjanjikan daripada anak perempuan. Sang, Er keluarga Yun kami jauh lebih kuat dari Ye Tianfan dan yang lainnya. Kata Yun Wan Lo bersemangat. Para pemimpin kekuatan besar menangkupkan tangan mereka dan memberi selamat padanya. Di provinsi Ki saat ini, karena Feng Wuchen, keluarga Yun tidak diragukan lagi telah menjadi penguasa sejati. Karena Janda Yun adalah murid Feng Wuchen. Ya, mari kita lihat apa yang ada di lingkaran spasial, kata Janda Yun buru-buru. Para pemimpin kekuatan utama semuanya terkejut dan melihat cincin spasial secara bersamaan. Yun Tianfu memeriksa cincin spasial. Dia tidak akan tahu jika dia tidak melihat, tapi begitu dia melihatnya, dia tercengang dan tercengang. Kakek, ada apa? Janda Yun buru-buru bertanya saat melihat ekspresi kaget Yun Tianfu. Patriark Yun, ada apa di sana? Para pemimpin kekuatan utama sangat cemas dan tidak sabar untuk melihat harta karun apa yang ada di sana. Mutiara ilahi yang menentang surga. Itu adalah mutiara ilahi yang menentang surga. Yun Tianfu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah terkejut dalam waktu yang lama. Tangannya gemetar. Saya tahu itu adalah mutiara ilahi yang menentang surga. Janda Yun tersenyum bahagia saat sosok Feng Wuchen muncul di benaknya. Dia berpikir dalam hati, kepala instruktur, terima kasih. Saya tidak akan mengecewakanmu. Mutiara surgawi yang menentang surga. Para pemimpin kekuatan besar terkejut dan tercengang. Yun Tianfu segera mengeluarkan mutiara ilahi penentang surga dan berkata dengan penuh semangat, lima mutiara ilahi penentang surga tingkat kaisar dewa, lima mutiara ilahi penentang surga tingkat dewa tertinggi. Apa? Para pemimpin kekuatan besar hampir pingsan karena terkejut. Itu hebat. Itu hebat. Bagi keluarga Yun saya, ini seperti melonjak ke surga. Haha. Yun Wan Lou tidak bisa menahan tawa. Tingkat dewa tertinggi. Ekspresi Yun Mu berubah saat dia berkata dengan kaget. Kepala instruktur telah menjadi alkemis tingkat dewa tertinggi. Bukankah itu terlalu menakutkan? Gunung Roh Binatang Feng Wuchen telah memasuki pinggiran Gunung Roh Binatang dan sedang melakukan perjalanan masuk. Dia menyebarkan indera ilahi untuk mencari aura Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Gunung Roh Binatang selalu dipenuhi orang. Kenapa aku tidak melihat siapapun hari ini? Aku ingin tahu apakah Xiao Xiao dan yang lainnya telah memperoleh pil darah merah. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Ku bilang, Nak, kenapa kamu datang ke Gunung Roh Binatang daripada berkultifasi di kuil Dewanaga? Anda tidak percaya padaku. Saat Feng Wuchen sedang bepergian dengan cepat, suara ketidakpuasan Ye Jianying tiba-tiba terdengar di telinganya. Feng Wuchen mendarat di pohon kuno dan tersenyum tipis. Bukan itu yang saya maksud. Saya hanya ingin mengetahui basis kultifasi Xiao Xiao dan yang lainnya saat ini. Ye Jianying muncul di atas pohon kuno dalam sekejap dan berkata, Sekarang adalah periode khusus. Mereka menerobos ke tingkat Dewa Kaisar. Bahkan jika kamu pergi, kamu tidak akan dapat melihatnya. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan bertanya, Ada apa dengan suku penjaga spiritual? Para ahli dari dunia suci telah tiba. Tujuh kekuatan telah menyerah. Itu sebabnya suku penjaga spiritual berani menyerang Nona Xiao Xiao lagi. Mereka seharusnya mengincar garis keturunannya, tapi menurutku tidak sesederhana itu, kata Ye Jianying sungguh-sungguh. Suku penjaga spiritual telah mengirimkan lebih banyak orang selama dua hari ini. Mereka bahkan mengirim ahli Dewa tertinggi, kata Ye Jianying dengan serius. Pantas saja aku tidak melihat siapapun di sepanjang jalan. Feng Wuchen mengangguk. Feng Wuchen memandang Ye Jianying dan bertanya, Apakah Anda pernah ke suku penjaga spiritual? Jika Ye Jianying belum pernah ke sana, bagaimana dia tahu bahwa ketujuh kekuatan telah menyerah? Bagaimana dia tahu bahwa seseorang dari dunia suci telah tiba? Ya, Tuhan yang disebutkan Bai Yunqi pastilah seorang ahli dari dunia suci. Ye Jianying mengangguk. Kamu keluar hidup-hidup setelah pergi ke sana. Sepertinya suku penjaga spiritual sangat mewaspadai kamu. Ye Jianying, identitasmu tidak sederhana. Feng Wuchen menyeringai. Ye Jianying tersenyum canggung dan tidak menjawab. Baiklah, aku terlalu malas untuk bertanya. Terserah kamu mau memberitahuku atau tidak. Feng Wuchen mengangkat bahu dan kemudian pergi lebih jauh ke dalam hutan. Bocah pintar ini tahu cara menipuku. Untungnya, aku tidak bodoh. Aku hanya tidak tahu kapan Tuan Tua Bajingan itu akan terlahir kembali. Ye Jianying mengutup dengan lembut. Jadi itu Tuanmu. Pantas saja. Suara terkejut Feng Wuchen tiba-tiba terdengar di telinga Ye Jianying. Dasar bocah, beraninya kamu menguping. Ye Jianying sangat marah dan segera melompat untuk menangkap Feng Wuchen. Sayangnya, Ye Jianying tidak menangkap apapun karena Feng Wuchen telah menghilang tanpa jejak. Aku akan pergi lebih jauh ke dalam hutan untuk melihatnya. Aku akan menyerahkan siau-siau dan yang lainnya padamu. Suara samar Feng Wuchen terdengar dari jauh. Anak nakal, jangan lari, berhenti di sana, jangan gunakan teleportasi jika Anda punya nyali. Ye Jianying mengejar dan mengutuk. 2167 Pertama kali Feng Wuchen datang ke Beast Spirit Mountain, dia memperoleh pil darah merah. Kali kedua Feng Wuchen datang, dia telah menerobos ke alam hirarki. Tuan, ada orang menakutkan di kuil jiwa suci. Pastilah dia adalah ahli dari dunia suci. Ketika Feng Wuchen sampai ke dalam kuil, suara Tiantu terdengar di telinganya. Kuil jiwa suci. Feng Wuchen terkejut dan bertanya dengan ragu, Mi Hun berkata bahwa hanya Zhu Sa yang bisa memanggil ahli dari dunia suci. Bukankah dia seharusnya berada di kuil utama agung? Kenapa dia ada di kuil jiwa suci? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa merasakannya di kuil utama agung dan mengamatinya selama dua hari. Aku baru menemukannya ketika aku melewati kuil jiwa suci. Jawab Tiantu. Karena dia telah datang ke tujuh dunia dewa, mengapa dia belum menyerang? Apakah dia menunggu Santong muncul? Seharusnya tidak demikian. Feng Wuchen bingung. Orang-orang dari dunia suci ada di sini untuk melenyapkan keturunan kuil naga kuno, Feng Wuchen. Karena mereka ada di sini, tidak perlu mewaspadai Santong. Mereka bisa saja menyerang Feng Wuchen secara langsung. Jika mereka menyerang secara langsung, mereka mungkin akan memancing Santong keluar. Dia tidak punya alasan untuk tidak menyerang. Apakah ada hal lain? Feng Wuchen semakin bingung ketika dia memikirkannya. Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tiantu, jangan beritahu dia. Jangan khawatirkan dia, kata Feng Wuchen melalui telepati. Ia menguasai, jawab Tiantu dengan hormat. Tidak hanya Feng Wuchen, tetapi Mu Xuanshan, Bai Yunqi, dan yang lainnya juga menganggapnya aneh. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak tahu di mana Santong bersembunyi. Namun, dengan budidaya Luo Tianran, dia seharusnya bisa merasakan kehadiran Santong. Tapi selain menemani keindahannya, Luo Tianran tidak mempedulikan hal lain. Meski tertekan, tidak ada satupun yang berani bertanya. Mereka hanya bisa menyimpannya di dalam hati. Bocah Liu Wuchen itu mungkin akan menerobos ke alam Kaisar Dewa. Kekuatan racun ular Sisik Gyok belum bisa tumbuh. Mungkin karena bisa ularnya terlalu lemah. Jika keberuntunganku bagus, saya berharap bisa bertemu dengan piton langit terbang bersisik Gyok. Itu adalah binatang buas kuno. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Tuan, karena Anda tahu bahwa itu adalah binatang ganas kuno, Anda tidak akan bisa menghadapinya dengan budidaya Anda. Long Senjian menuangkan seember air dingin padanya tanpa ampun. Aku sudah membangunkan garis keturunan kunoku. Apakah menurutmu binatang buas di gunung roh binatang bisa mengancamku? Meskipun piton terbang Sisik Gyok sangat kuat, ia lebih rendah dari Chaos Blood Demon, kata Feng Wuchen tidak setuju. Saat melakukan perjalanan cepat, Feng Wuchen akhirnya merasakan aura manusia yang budidayanya tidak lemah. Feng Wuchen datang ke pohon kuno terdekat dan melihat ketiga orang yang terkunci dalam pertempuran sengit. Dua pria dan seorang wanita, semuanya dewa tertinggi, bekerja sama untuk melawan binatang buas dewa tertinggi bintang 5. Dua dewa tertinggi bintang 4 dan dewa tertinggi bintang 3. Beraninya mereka bertarung dengan kekuatan seperti itu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Bukan karena Feng Wuchen meremehkan mereka, tapi binatang buas tingkat yang mulia bisa menahan serangan mereka hanya dengan tubuh fisiknya saja, apalagi kekuatan tempurnya. Ketiga orang dan binatang buas itu segera menyadari penampilan Feng Wuchen. Mungkin karena garis darah kuno di tubuh Feng Wuchen, tapi binatang buas dewa tertinggi bintang 5 menunjukkan ekspresi ketakutan. Kecerobohan sesaat saja telah menyebabkan binatang buas dewa tertinggi bintang 5 menderita. Ini adalah kesempatan kita, masuk ke dalam formasi, salah satu pria itu sangat gembira dan dengan cepat berteriak. Mereka bertiga menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk segel yang sama dan kemudian berteriak, formasi ilusi pemutus jiwa. Oh, sebuah formasi, Feng Wuchen sedikit terkejut. Formasi biru besar menyelimuti binatang buas itu dan kekuatannya yang menakutkan menjebak binatang buas itu. Kemudian, pedang energi yang padat dan menakutkan turun dari formasi seperti tetesan air hujan. Bum-bubum. Dengeng dengungan. Puluhan ribu pedang energi yang menakutkan membombardir binatang buas itu. Kemanapun riak energi lewat, pepohonan dan bebatuan kuno langsung berubah menjadi bubuk. Gunung-gunung berguncang hebat dan terkoyak. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Mereka bertiga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan formasi. Kekuatannya sangat menakutkan. Binatang buas dewa tertinggi bintang 5 telah mati total pada saat itu. Fiu, akhirnya selesai. Jika bukan karena formasi ilusi pemutus jiwa, kita bertiga tidak akan mampu menghadapi binatang buas ini. Salah satu pria itu menghela napas lega. Wajahnya pucat dan terlihat jelas bahwa dia telah mengonsumsi banyak zat ilahi. Kupikir kita bertiga bisa membunuh binatang buas dewa tertinggi bintang 5. Sepertinya kita melebih-lebihkan kekuatan kita. Pria lain menyeka keringatnya dan sangat ketakutan sekarang. Terima kasih untuk bantuannya. Di sisi lain, wanita cantik berbaju putih berterima kasih kepada Feng Wuchen. Wajah pucatnya menunjukkan senyuman hangat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu berterima kasih. Saya tidak membantu sama sekali. Saya hanya lewat. Feng Wuchen tidak berbohong. Dia tidak melakukan apapun sama sekali. Binatang buas itu ketakutan saat melihatnya dan mereka bertiga memanfaatkan kesempatan itu. Suixian, kenapa kamu berterima kasih padanya? Apakah dia melakukan sesuatu? Bukankah dia sendiri yang mengatakannya? Dia hanya seorang pengecut. Salah satu pria itu berkata dengan nada menghina dan dengan dingin menatap Feng Wuchen. Ning Chen, diam. Pria lain memarahi dan memelototi Ning Chen. Ning Chen tidak mengatakan apapun lagi. Pria itu kemudian memandang Feng Wuchen dan tersenyum. Saya Ning Hunseng. Terima kasih atas bantuan Anda. Feng Wuchen perlahan terbang dan menatap Ning Chen yang arogan. Feng Wuchen berkata, Mereka jauh lebih pintar darimu. Bocah nakal, apa maksudmu? Wajah pucat Ning Chen tiba-tiba menjadi gelap. Kamu baru saja bertarung dengan binatang terhormat bintang lima dan menggunakan seluruh kekuatanmu untuk mempertahankan formasi. Kamu sekarang adalah anak panah di akhir penerbangannya. Tidak peduli siapa yang datang saat ini, untuk melindungi dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah menyinggung siapapun. Kalau tidak, saya tidak perlu memberitahu Anda konsekuensinya, bukan? Feng Wuchen mencibir. Kamu ingin membunuh kami dan mencuri harta kami. Hanya kamu. Wajah Ning Chen menjadi lebih suram, tapi diam-diam dia takut. Dia juga merasa perkataan Feng Wuchen masuk akal. Wajah Ning Hunseng dan Suixian sedikit berubah saat mereka memandang Feng Wuchen dengan waspada. Mereka sangat khawatir Feng Wuchen akan menyerang. Feng Wuchen benar. Mereka bertiga sudah berada di ujung tali. Jika Feng Wuchen menyerang saat ini, mereka pasti akan mati. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Mereka tidak tahu siapa Feng Wuchen, jadi mereka tidak ingin menyinggung perasaannya. Ning Chen, diam. Ning Hunseng menegur dengan dingin. Aku tidak tertarik pada harta karunmu. Aku tidak peduli dengan inti monster dari binatang yang terhormat itu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu tidak punya otak atau idiot. Feng Wuchen merentangkan tangannya. Ning Chen hendak marah ketika Suixian dengan cepat berkata, Ning Chen, dia benar. Begitu Suixian berbicara, Ning Chen benar-benar terdiam. Maaf, Ning Chen bukan orang jahat. Dia hanya sedikit sombong. Saya harap Anda tidak keberatan. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Ning Hunseng sangat sopan. Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Ning Hunseng dan Suixian. Kamu adalah Tuan Feng. Mata Ning Chen membelalak. 2168. Saya mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Banyak orang mungkin belum pernah melihat Feng Wuchen secara langsung, tetapi namanya bergema seperti guntur di telinga mereka. Siapa di tujuh dunia ilahi yang tidak mengetahui tentang Feng Wuchen? Kamu adalah Tuan Feng. Ning Hunseng dan Dewa Air menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Saya, Feng Wuchen mengangguk. Haha, Ning Chen tertawa terbahak-bahak hingga air mata keluar dari matanya. Tuan Feng? Kan, Anda adalah Tuan Feng ketujuh yang pernah saya lihat. Haha, Ning Chen masih tertawa, nada mengejeknya terlihat jelas. Ketujuh, Feng Wuchen tercengang. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk meniru dirinya. Dewa Air mengangguk dengan canggung, ya, saya yang ketujuh. Saudaraku, identitas Tuan Feng luar biasa, dan dia dihormati oleh tujuh pembudidaya dunia ilahi. Adikku, jangan meniru Tuan Feng lagi, jangan sampai kamu mendapat masalah. Ning Hunseng tersenyum tipis. Dia tidak bermaksud apa-apa lagi, dia hanya ingin mengingatkan Feng Wuchen. Baiklah, Feng Wuchen mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh. Adikku, dari semua orang, kamu menyamar sebagai Tuan Feng. Tahukah kamu konsekuensinya? Ning Chen mencibir. Dalam hatinya, Feng Wuchen adalah pahlawan yang disembahnya. Selamat tinggal. Feng Wuchen mengabaikan kehadiran Ning Chen, memandang Ning Hunseng dan Dewa Air, lalu terbang menjauh. Tuan Feng, Pei, Ning Chen berkata dengan nada menghina. Ning Hunseng tersenyum dan berkata, mungkin dia mengatakan itu untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah gunung roh binatang. Ini berbahaya, tidak seperti orang lain yang keluar untuk menipu. Baiklah, ayo cari tempat untuk menyembuhkan. Huff, dia beruntung. Jika bukan karena zat ilahi saya, saya akan memberinya pelajaran. Beraninya dia menyamar sebagai Tuan Feng. Ning Chen berkata dengan nada menghina. Apa yang Ning Chen tidak ketahui adalah bahwa Tuan Feng ketujuh sebenarnya adalah Tuan Feng. Kakak Ning, dia masuk lebih dalam. Kita baru saja melarikan diri dari sana. Dia tidak akan bertemu dengan binatang Dewa Tertinggi Bintang Delapan, kan? Narsisus tidak bisa tidak khawatir saat dia melihat ke arah kiri Feng Wuchen. Ning Hunseng mengerutkan ke Ning dan berkata, orang itu bersembunyi dengan sangat baik. Saya tidak tahu seberapa kuat dia. Jika dia berani masuk lebih dalam, dia mungkin lebih kuat dari kita. Dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Siapa yang peduli padanya? Apa hubungannya kematiannya dengan kita? Menurutmu dia lebih kuat dari kita? Ning Chen berkata tidak setuju, meremehkan Feng Wuchen. Ning Chen, sudah berapa kali ku bilang padamu. Jangan meremehkan siapapun. Singkirkan kesombonganmu. Ning Hunseng memarahi. Ning Chen mengerutkan bibirnya dan menutup mulutnya. Jika Ning Chen tahu bahwa orang yang dianggap remeh sebenarnya adalah pahlawan yang dia sembah, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Setelah memasuki kedalaman gunung roh binatang, Feng Wuchen mencoba yang terbaik untuk menahan aura garis keturunan kunonya. Semakin dalam Feng Wuchen pergi, semakin banyak kultifator kuat yang dia temui. Kekuatan semua jenis binatang buas juga sangat menakutkan. Para ahli di kedalaman berada dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang. Bagaimanapun, kekuatan binatang buas di kedalaman terlalu menakutkan. Banyak ahli memandang Feng Wuchen dengan heran ketika mereka melihatnya memasuki kedalaman gua sendirian. Siapa anak ini? Beraninya dia masuk sendirian? Apakah dia ingin mati? Cek-cek, keberanian ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Aku hanya tidak tahu apakah dia akan menyesalinya saat bertemu dengan binatang buas yang kuat. Dia berani masuk lebih dalam. Anak ini setidaknya berada di alam dewa tertinggi. Dia pasti memiliki banyak harta karun di tubuhnya. Anak ini kelihatannya familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kemunculan Feng Wuchen membuat para ahli di sekitarnya menggelengkan kepala. Beberapa bahkan memiliki gagasan tentang harta karun Feng Wuchen. Feng Wuchen mengabaikan tatapan tidak ramah itu dan langsung terbang ke kedalaman. Anak ini cukup sombong. Dia berani mengabaikan kita. Melihat Feng Wuchen mengabaikan mereka, dewa tertinggi bintang tiga tidak senang dan ingin memberi pelajaran pada Feng Wuchen. Zhou Yan, jangan menimbulkan masalah. Seorang pria kekar mengomel, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Suara mendesing. Dalam sekejap, pria itu menghentikan Feng Wuchen. Itu adalah Zhou Yan. Apa masalahnya? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh dengan tatapan tenang di matanya. Adik kecil, kamu mau kemana? Apakah kamu akan mati di kedalaman? Zhou Yan bertanya sambil tersenyum seolah sedang mencari masalah. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Feng Wuchen memandang Zhou Yan dengan penuh minat. Oh, kamu cukup sombong. Zhou Yan menyeringai dan mencibir. Karena itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu boleh pergi jika kamu mau. Serahkan cincin penyimpananmu dan aku akan membiarkanmu mati. Kata-kata Zhou Yan sangat jelas. Dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Hei, nak, kamu cukup berani untuk pergi ke kedalaman gunung roh binatang sendirian. Binatang buas di sini memakan manusia tanpa meninggalkan tulang apapun, goda seorang pria. Adik, latar belakang saudara Zhou Yan tidaklah kecil. Saya menyarankan Anda untuk dengan patuh menyerahkan cincin penyimpanan Anda, dan kemudian kembali ke tempat asal Anda. Pria lain berkata sambil tersenyum sombong. Pernahkah kamu mendengar tentang kuil matahari bulan? Itu adalah salah satu kekuatan utama di bawah kaisar jiwa surgawi. Zhou Yan adalah murid jenius dari kuil matahari bulan. Tidak baik menyinggung perasaannya, tambah pria lain. Banyak tim yang bersedia mengikuti tim Zhou Yan ke kedalaman gunung roh binatang karena mereka adalah murid kuil matahari bulan. Kuil matahari bulan, Feng Wuchen sedikit terkejut. Bukankah itu kuil matahari bulan yang disebutkan oleh Muhong Lian dan yang lainnya? Demi balas dendam, Muhong Lian dan yang lainnya berkultivasi dengan sekuat tenaga. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Melihat ekspresi Feng Wuchen, Zhou Yan merasa bangga. Berlututlah dan minta maaf padaku sekarang, dan aku akan mengampuni nyawamu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, seolah membunuh Zhou Yan adalah masalah sepele. Berlutut dan minta maaf, luangkan hidupku. Zhou Yan tercengang, para ahli di sekitarnya juga tercengang. Haha. Zhou Yan sangat marah hingga dia tertawa. Bocah nakal, aku bilang kamu sombong, tapi kamu masih ingin menggosok hidungmu ke wajahku. Awalnya aku ingin melepaskanmu, tapi aku berubah pikiran. Adik laki-laki, lupakan saja. Kata pria kekar itu, dia merasa Feng Wuchen tidak sesederhana itu. Kakak senior, apa yang kamu takutkan? Saya hanya bercanda. Siapa sangka bocah nakal ini begitu tidak menghargai? Zhou Yan mencibir, seolah-olah dia sedang memegang Feng Wuchen. Aku juga berubah pikiran, entah aku yang membunuhmu atau kamu yang bunuh diri. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Apakah kepala bocah ini ditendang oleh seekor keledai? Dia berani membunuh murid kuil matahari bulan. Apakah dia punya kemampuan? Sai, bocah ini masih belum memahami situasinya. Tidak bisakah dia melihat bahwa jumlah kita begitu banyak? Siapa di antara kita yang tidak berpihak pada Zhou Yan? Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia menggali kuburnya sendiri. Para ahli di sekitarnya memiliki mentalitas menonton pertunjukan. Mereka ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Feng Wuchen dalam mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu. Wajah Zhou Yan menjadi sangat dingin. Kekuatan mengerikan dari dewa tertinggi bintang tiga meletus dalam sekejap. Aura pembunuh yang ganas melonjak, dan angin kencang bertiup. Saya juga. Feng Wuchen mengangkat bahu. Kesombongan dan penghinaan Zhou Yan membuat Feng Wuchen ingin membunuhnya. 2169. Kamu mendekati kematian. Wajah Zhou Yan sangat galak. Tinjunya yang dipadatkan dengan kekuatan mengerikan bersinar dengan cahaya hijau terang saat tanpa ampun meledak ke arah Feng Wuchen. Namun, ekspresi Zhou Yan berubah drastis sebelum tinjunya mengenai Feng Wuchen. Rasa takut yang kuat melonjak ke dalam hatinya saat dia berkeringat dingin. Dia tidak berani menggerakkan tinjunya. Ini karena jari telunjuk Feng Wuchen menunjuk ke antara alis Zhou Yan tanpa dia sadari. Sebagai dewa tertinggi bintang tiga, Zhou Yan tidak lebih lemah dari Jian Wushuang. Seperti yang dikatakan Feng Wuchen, membunuh Zhou Yan hanya membutuhkan satu gerakan. Zhou Yan tahu betul bahwa dia pasti akan mati jika tinjunya digerakkan. Sangat cepat, aku tidak melihatnya sama sekali. Itu menakutkan. Saya tidak menyangka anak ini menjadi begitu kuat. Kami telah meremehkannya. Bagaimana dia berani menjelajah ke kedalaman gunung roh binatang sendirian jika dia tidak kuat? Pada saat ini, wajah para ahli di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan. Murid jenius dari kuil matahari bulan. Kamu tidak istimewa. Feng Wuchen memandang Zhou Yan yang ketakutan dengan mengejek. Zhou Yan tidak berani berbicara pada saat itu karena takut Feng Wuchen akan membunuhnya. Apakah dia pikir dia tidak akan terluka jika dia tetap diam? Naif sekali. Tamparan. Feng Wuchen menamparnya dengan begitu kuat hingga darah mengalir dari sudut mulut Zhou Yan meskipun dia adalah dewa tertinggi bintang tiga. Wajah Zhou Yan sangat jelek saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia berharap bisa menghancurkan Feng Wuchen menjadi abu. Zhou Yan telah memutuskan untuk melawan Feng Wuchen selama dia selamat. Apa yang salah? Anda tidak yakin? Bukan. Feng Wuchen berkata dengan dingin ketika dia melihat wajah muram Zhou Yan sebelum menamparnya lagi. Tamparan. Of. Tamparan Feng Wuchen bahkan lebih dahsyat. Dengan tamparan keras, Zhou Yan memuntahkan darah dan beberapa gigi saat tubuhnya terbang lebih dari 10 meter. Aku tidak akan membunuhmu. Aku, Zhou Yan, bersumpah aku bukan manusia. Zhou Yan sangat marah karena niat membunuh yang mengerikan telah berkumpul di lubuk hatinya. Kedua tamparan itu merupakan penghinaan besar baginya. Pa. Feng Wuchen melintas dan memberikan tamparan lagi. Di depan Feng Wuchen, Zhou Yan seperti semut, tidak berani membalas sama sekali. Pa. 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 Setelah lebih dari 10 tamparan, wajah Zhou Yan sudah bengkak seperti kepala babi. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Kamu pikir kamu bisa mengambil cincin penyimpananku? Feng Wuchen tertawa mengejek. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke para ahli di sekitarnya dan bertanya, siapa yang menginginkan cincin penyimpananku? Tampil menonjol sekarang. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang berani tampil menonjol. Hanya berdasarkan serangan seketika Feng Wuchen, itu sudah cukup untuk membuat mereka pingsan, apalagi sekarang dia memukul Zhou Yan dengan kejam. Tanpa bisa melihat kedalaman kultifasi Feng Wuchen, siapa yang berani bertindak gegabuh. Terlebih lagi, meskipun Feng Wuchen mengetahui bahwa Zhou Yan adalah murid kuil matahari bulan, dia tidak takut sama sekali. Ini juga berarti bahwa kekuatan dibalik Feng Wuchen tidak lebih lemah dari kuil matahari bulan. Tolong tunjukkan belas kasihan. Pria kekar itu buru-buru menghampiri dengan sikap tulus. Tuan, kuil matahari bulan adalah musuh nona mu Hong Lian dan yang lainnya. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan membantu mereka? Mengapa tidak menyerahkannya pada mereka? Itu hanyalah kuil matahari bulan kecil. Mu Hong Lian dan yang lainnya cepat atau lambat akan menghancurkannya. Suara Long Sen Jian datang. Tolong tunjukkan belas kasihan. Adik junior memang impulsif. Pria kekar itu berbicara lagi. Melirik pria kekar itu, Feng Wuchen perlahan menarik tangannya dan berkata, karena penampilanmu menyelamatkan nyawa kakak mudamu. Terima kasih banyak. Pria kekar itu menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Dia akhirnya merasa lega. Jika pria kekar itu tidak mencoba menghentikan Zhou Yan sebelumnya, Zhou Yan pasti sudah mati sekarang. Jika aku ingin membunuhmu, itu seperti menyembeli anjing. Tahukah kamu, kakak senior mula yang menyelamatkanmu? Feng Wuchen berkata dengan dingin kepada Zhou Yan, lalu terbang pergi. Begitu Feng Wuchen pergi, Zhou Yan merasa lega sepenuhnya. Menghadapi Feng Wuchen, dia merasa akan dihancurkan. Namun, itu tidak berarti Zhou Yan akan menyerah. Adik laki-laki, pria kekar itu hendak berbicara tetapi diselah oleh Zhou Yan. Kakak senior, jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Anak ini harus mati. Adik laki-laki, orang itu tidak sederhana. Dia pasti memiliki latar belakang yang kuat. Dengarkan nasihatku dan lepaskan. Pria kekar itu membujuk. Kakak senior, jangan bujuk aku lagi. Aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Zhou Yan berkata dengan keras, tidak memberi kesempatan sedikitpun kepada siapapun untuk membantah. Wajah Zhou Yan sangat muram. Seluruh tubuhnya terbungkus aura pembunuh. Saya khawatir anak itu tidak akan hidup. Konsekuensi dari kemarahan Zhou Yan sangatlah serius. Saya khawatir anak itu tidak tahu bahwa Zhou Yan bukan hanya murid jenius dari kuil matahari bulan. Kakeknya adalah seorang tetua dari kuil matahari bulan. Tidak ada yang bisa hidup setelah menyinggung Zhou Yan. Para ahli di sekitar menggelengkan kepala. Mereka telah menjatuhkan hukuman mati pada Feng Wuchen. Zhou Yan membentuk segel dengan satu tangan dan mengirimkan berita itu kembali ke kuil matahari bulan. Adik laki-laki, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika kamu tertunda karena masalah ini, aku khawatir kamu harus menunggu setengah tahun sebelum kamu memiliki kesempatan untuk maju menjadi dewa tertinggi bintang 4, si kekar manusia mengingatkan. Jadi bagaimana jika aku harus menunggu setengah tahun lagi selama aku membunuh bocah ini? Saya, Zhou Yan, akan membalas penghinaan hari ini sepuluh kali lipat. Zhou Yan berkata dengan sengit. Huh, adik muda, ku harap kamu tidak menyesali keputusanmu. Pria kekar itu menghela nafas. Feng Wuchen memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Menurut pria kekar itu, Feng Wuchen bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh kuil matahari bulan. Setelah Zhou Yan mengirimkan berita itu kembali ke kuil matahari bulan, tetua kedua kuil tersebut sangat marah. Tetua kedua, apa yang membuatmu begitu marah? Tanya tetua agung. Para petinggi memandang ke arah tetua kedua. Kepala kuil berkata, Tetua kedua, apa yang terjadi? Tidak masuk akal. Beraninya mereka menyentuh cucu pak tua. Mereka sama sekali tidak menghormati kuil matahari bulan. Tetua kedua sangat marah. Oh, ada hal seperti itu. Kepala kuil sedikit mengernyit dan sedikit terkejut. Siapa yang berani? Beraninya mereka menindas kuil matahari bulan kita. Apakah menurut mereka tidak ada seorang pun di kuil matahari bulan? Seorang petinggi berkata dengan marah dengan wajah muram. Karena mereka berani menyentuh murid jenius kuil matahari bulan kita, mereka harus bersiap menanggung amukan kuil matahari bulan. Petinggi lainnya berkata dengan dingin. Tetua kedua, serahkan masalah ini kepadaku. Aku ingin melihat siapa yang begitu sombong hingga menyentuh orang-orang kuil matahari bulan kita. Aku pasti akan mengubahnya menjadi abu. Kata seorang ahli pangkat yang mulia. Penatua kedua berkata dengan dingin. Tangkap dia hidup-hidup. Saya ingin melihat wajah penyesalannya. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ya, Penatua kedua, pakar pangkat yang mulia berkata dengan hormat dan segera memimpin anak buahnya ke gunung roh binatang. Master kuil matahari bulan berkata, orang ini tidak sederhana karena dia berani memasuki kedalaman gunung roh binatang. Zhang Mo, ikutlah dengannya. Aku khawatir akan terjadi kecelakaan. Ya, Kepala Kuil, Zhang Mo berkata dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Ayah, kenapa kamu tidak melepaskan aku? Tuan muda kuil matahari bulan bertanya dengan bingung. Saya baru saja menerima kabar bahwa seseorang dari dunia suci telah datang. Anda baru saja keluar dari pengasingan. Persiapkan diri Anda untuk perjalanan ke klan roh ilahi dan bangun hubungan baik dengan mereka. Ini bermanfaat bagi matahari bulan kita kuil. Jika kita mendapat dukungan dari klan roh ilahi, apa itu kaisar jiwa surgawi? Kata guru kuil dengan acuh tak acuh. 2170 Sebelum klan roh ilahi muncul, kuil matahari bulan adalah salah satu kekuatan utama di bawah kaisar jiwa surgawi. Guru kuil matahari bulan berambisi dan selalu ingin menginjak-injak kuil dewa surgawi di bawah kakinya, tetapi di mata kaisar jiwa surgawi, kuil matahari bulan bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Kemunculan klan roh ilahi tidak diragukan lagi memberikan harapan kepada guru kuil matahari bulan. Ketika klan roh ilahi dengan ceroboh mencaplok kekuatan besar, kuil matahari bulan tidak ragu-ragu untuk menyerah. Namun yang tidak disangka oleh guru kuil matahari bulan adalah bahwa kuil matahari bulan tidak dihargai dan bahkan tidak disukai oleh klan roh ilahi. Untuk menjalin hubungan baik dengan klan roh ilahi, guru kuil matahari bulan tidak segan-segan mengirimkan segala jenis harta kepada klan roh ilahi. Dia berharap dihargai oleh klan roh ilahi. Begitu dia dihargai oleh klan roh ilahi, guru kuil matahari bulan dapat menginjak-injak kaisar jiwa surgawi dan tidak lagi harus bertindak sesuai dengan keinginan kaisar jiwa surgawi. Ayah, kamu salah. Kamu sudah salah sejak awal. Tuan muda kuil menggelengkan kepalanya. Salah. Guru kuil matahari bulan memandang guru kuil muda dengan bingung. Tuan muda kuil, apa maksudmu? Para tetua dan petinggi bingung. Tuan muda kuil berkata, kuil matahari bulan selalu menganggap statusnya terlalu tinggi dan tidak jelas mengenai posisi sebenarnya. Terus terang saja, ayah dan para tetua menganggap diri mereka terlalu tinggi. Guru kuil matahari bulan sedikit mengernyit, jelas tidak puas dengan kata-kata guru kuil muda, tetapi dia tidak mengatakan apapun dan terus mendengarkan. Ayah, orang yang pergi ke klan roh ilahi kali ini bukanlah aku, tetapi kamu. Sebagai ketua olah kuil matahari bulan, inilah ketulusanmu. Jangan lupa, di mata roh ilahi klan, kuil matahari bulan kita hanyalah seekor semut. Hal yang sama terjadi di mata Kaisar Jiwa Surgawi. Karena Kaisar Jiwa Surgawi tidak menghargai kuil matahari bulan, ayah membencinya, tetapi pernahkah kamu memikirkan mengapa Kaisar Jiwa Surgawi tidak menghargai kuil matahari bulan? Sampai saat ini, ayah dan para tetua masih belum memahami alasannya. Alasannya adalah ketulusan kami. Di matamu sudah sangat tulus, tapi di mata orang lain, kami tinggi dan perkasa. Kaisar Jiwa Surgawi marah karena ini. Jika kuil matahari bulan tidak lemah, bukankah menurut Anda kuil matahari bulan akan hancur? Sekarang, apakah menurutmu pantas bagiku untuk pergi ke perlombaan roh dewa? Kaisar Jiwa Surgawi masih berupa semut di depan klan roh ilahi. Jika istana matahari bulan tidak dapat menunjukkan ketulusan mereka, saya akan mati jika pergi. Terus terang, kami bahkan bukan semut di depan klan roh ilahi. Ayah, apakah ayah tidak tahu orang seperti apa sang mau itu? Dia sombong dan merendahkan. Jika Anda mengirimnya, itu hanya akan merusak segalanya. Meskipun dia harus kejam, dia lebih membutuhkan otak. Meskipun Zhou Yan adalah cucu dari tetua kedua, semua orang tahu orang seperti apa Zhou Yan itu. Dia pasti memprovokasi orang lain. Kata-kata Tuan Muda Balai sangat nyaring, mengeluarkan aura yang tak terbantahkan. Ekspresi Master Sun Moon Hall sangat jelek. Dia tidak menyangka putranya akan mempermalukannya di depan banyak orang. Kalimat terakhir Tuan Muda Balai tidak diragukan lagi mengatakan bahwa Tuan Balai Matahari Bulan tidak punya otak. Para tetua dan petinggi lainnya diam. Jelas sekali, mereka semua memperhatikan wajah pucat guru Balai Matahari Bulan. Jika Anda ingin membangun hubungan baik dengan Ras Roh Ilahi, Anda harus pergi ke sana secara pribadi. Hanya itu yang ingin saya katakan. Apakah Anda ingin mendengarkan saran saya? Terserah Anda. Saya akan pergi ke Gunung Roh Binatang untuk menghindari membawa masalah ke Istana Matahari Bulan. Tuan Muda Balai meninggalkan kata-kata ini dan menghilang ke udara. Tuan Balai, Tuan Balai Muda, dia, seorang tetua memandang ke arah guru Balai Sun Moon. Huff, meningkatkan semangat orang lain dan merendahkan semangat kita sendiri. Anda sudah dewasa sekarang. Apa menurutmu Istana Matahari Bulan tidak akan punya peluang untuk bangkit? Bodoh. Master Balai Matahari Bulan mendengus dengan marah. Tiga hari kemudian, jauh di dalam Bis Spirit Mountain. Feng Wuchen mundur dari cincin ilahi. Setelah tiga hari, Feng Wuchen telah mengkonsolidasikan alam dewa tertinggi bintang satu dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Setelah menerobos ke alam dewa tertinggi, alam tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan juga telah meningkat pesat. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa alam selanjutnya. Saya sangat menantikannya. Feng Wuchen tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Guru, mengapa Anda tidak mengonsumsi mutiara ilahi penentang surga tingkat dewa tertinggi sekarang? Dengan efek yang begitu mengerikan, dapat meningkatkan budidaya Anda setidaknya tiga hingga empat bintang. Suara Long Senjian datang. Tidak banyak lagi mutiara ilahi penentang surga tingkat dewa tertinggi yang tersisa. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak harta berharga yang dibutuhkan. Di antara harta karun yang saya peroleh baru-baru ini dan yang disediakan oleh Istana Bayangan Hitam, tidak ada lagi yang tersisa. Banyak yang dapat digunakan untuk menyempurnakan mutiara ilahi yang menentang surga tingkat dewa tertinggi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Hem. Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening saat dia merasakan banyak ahli mendekat dengan kecepatan tinggi. Apakah mereka dari Istana Matahari Bulan? Seperti yang diharapkan, mereka tidak akan mudah menyerah. Namun, mereka datang pada waktu yang tepat. Sejak saya datang ke Be Spirit Mountain, saya akan mendapatkan pengalaman yang baik. Ini akan sangat membantu kultivasi saya. Saya juga ingin melihat sejauh mana kekuatan tempur saya telah tercapai. Feng Wuchen menyeringai dingin. Tuan, ayo mundur. Long Senjian mengirimkan suaranya. Fakta bahwa mereka mengetahui lokasi saya berarti mereka memiliki cara khusus untuk menemukan saya. Apa gunanya mundur? Feng Wuchen mengangkat bahu. Di sisi lain, lebih dari selusin ahli dewa tertinggi bergegas menuju ke dalaman gunung tanpa ada keraguan. Saudara Zhou, aura anak itu ada di depan, kata dewa tertinggi bintang 3. Saudara muda Zhou, apakah kamu tahu siapa dia? Tanya ahli dewa tertinggi bintang 6 dari Istana Matahari Bulan. Zhou Yan berkata dengan muram, saya tidak yakin, tapi dia tidak lemah. Kecepatannya sangat menakutkan. Tidak, menurut saya teknik gerakan tubuhnya sangat aneh. Huff, tidak peduli siapa dia, dia akan mati jika menyinggung Istana Matahari Bulan. Kata pakar lainnya dengan arogan. Istana Matahari Bulan kita adalah kekuatan utama di bawah Kaisar Jiwa Surgawi dan akan segera dihargai oleh klan roh ilahi. Menyinggung kita sama saja dengan kematian, kata Zhang Mo dengan arogan. Kata-kata Zhang Mo membuat para murid Istana Matahari Bulan cukup bersemangat. Zhou Yan mencibir dan berkata, kakak senior, membunuh anak itu sama sekali tidak masalah. Istana Matahari Bulan mengirim Zhang Mo dan yang lainnya yang sangat berkuasa. Zhou Yan sangat yakin bahwa mereka dapat membunuh Feng Wuchen. Zhou Yan sudah memikirkan cara yang baik untuk menghadapi Feng Wuchen. Kakak Ning, apa yang mereka lakukan? Aura pembunuh yang mengerikan. Apakah seseorang menyinggung perasaan mereka? Dela Air Mau tidak mau bertanya-tanya ketika dia melihat aura pembunuh dari lebih dari selusin ahli dewa tertinggi. Mereka berasal dari Istana Matahari Bulan di alam dewa surgawi, kata Ning Hunseng sambil mengerutkan ke Ning. Mungkinkah mereka menemukan harta karun? Ayo pergi dan lihat, Ning Chen cepat berkata. Ning Hunseng menggelengkan kepalanya dan berkata, Pernahkah Anda melihat seseorang yang menemukan harta karun dengan aura pembunuh? Ayo pergi dan melihat, tapi jangan ikut campur dan jangan banyak bicara. Saat itu, Feng Wuchen sedang duduk bersila di atas bukit di tengah danau. Saudara Zhou, dia di depan. Kata dewa tertinggi bintang tiga sambil menunjuk ke arah Feng Wuchen di atas bukit. Kakak senior Zhang Mo, itu anak itu. Wajah Zhou Yan langsung menjadi galak saat dia melihat Feng Wuchen. Jadi dia junior, dia punya nyali, kata Zhang Mo dengan nada menghina karena dia tidak menatap Feng Wuchen. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!